Intro 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 Minasan, konnichiwa Kembali lagi di Wagomu Japan Diskelas Masih bareng Manda pastinya ya Teman-teman, aku mau nanya nih Siapa diantara kalian yang lagi fokus Belajar bahasa Jepang Dan cita-citanya tuh pengen kerja di Jepang Ayo siapa Udah tau belum nih kalian Kalau sekarang tuh ada satu tes yang baru Namanya adalah Japan Foundation Test Basic A2 Atau yang lebih familiar dengan singkatannya JFT Basic A2 Atau ada yang bilang juga JFT A2 aja Nah jadi JFT Basic A2 ini tuh Sebenernya terhitung baru Karena memang baru diresmikan itu Atau diadakan itu 2019 Jadi kenapa sih Diadakan tes baru ini Karena disini untuk ngebantu teman-teman semua Yang pengen apply visa Toktegino Atau pengen menjadi Specified Skill Worker di Jepang Jadi ada dua tes yang memang diakuin Untuk apply visa ini Yaitu JLPT N4 Dan yang baru ini guys JFT Basic A2 JLPT ini secara jadwal Sistem registrasi dan juga sistem pengumuman itu terbilang lelet banget ya teman-teman Jadi pemerintah ini pemerintah Jepang ya berinisiatif nih untuk membuat satu ujian yang baru gitu ya JFT Basic A2 ini guys Jadi ujiannya ini berstandar Jepang Foundation Dan juga dia dibuatnya komputerize Wih keren banget kan ya Dan kabar baiknya dari segi jadwal, lokasi dan juga hasil ujiannya ini bakalan lebih fleksibel dan pastinya lebih praktis Wih seneng banget ya Biarpun pasti nih untuk dapetin slot ujiannya atau kuota ujiannya tuh bakal agak susah Karena banyak juga pasti yang pengen apply Tapi kalian jangan khawatir Karena disini ujiannya bakalan lebih sering diadakan dibandingkan dengan JLPT Jadi kalian bisa terus fokus sama tujuan kalian Kalian gak akan kehilangan motivasi Karena nungguin jadwal tes JLPT yang bener-bener lama banget nih Gak muncul-muncul ya kan Nah kalau kalian belum yakin dengan kemampuan atau pemahaman bahasa Jepang kalian Daripada nih kalian jadi donatur buat panitia ujian Lebih baik kalian memperkuat dulu dasar bahasa Jepang yang setara untuk level JFT Basic A2 atau N4 nih guys Aku bisa loh bantuin kalian Langsung aja deh kalian ikutan program akselerasi N4 15 hari Bareng aku, bareng kita disini di Wagomu Japanese Class guys Ada garansi 100% Aku jamin deh kalian bakalan langsung bisa lulus untuk jenjang N4 atau JFT Basic A2 Nah di video kali ini intinya aku mau share ke kalian nih Gimana caranya biar kalian bisa dapetin kuota dan bisa mendaftar untuk ikutan ujian JFT Basic A2 Makanya pantengin videonya sampai selesai ya Nah teman-teman sekarang aku akan bahas garis besar ujiannya Jadi nama ujiannya adalah JFT Basic A2 Persyaratannya untuk ikutan ujian ini yang jelas Yang penting kamu tuh bukan penutur asli bahasa Jepang ya Alias kamu tuh WNI WNI asli gitu ya Dengan minimum usianya 18 tahun pada tanggal ujian Nah format ujiannya gimana? Format ujiannya adalah Computer Based Testing Oke jumlah pertanyaannya berapa sih? Jumlah pertanyaannya itu 60 pertanyaan aja Dengan durasinya 60 menit Jadi mungkin kalian punya waktu berpikir 1 menit 1 soal ya teman-teman ya Oke berikutnya untuk struktur ujiannya Ini biasanya terbagi menjadi 4 bagian teman-teman Yang pertama ada huruf dan juga kosa kata Kemudian ada percakapan dan juga ungkapan Ada juga pendengaran atau mungkin lebih familiar dan kata listening ya Dan juga ada pemahaman bacaan Jadi ada 4 bagian gitu ya Nah bagaimana untuk teman-teman yang pengen ikut ujiannya lagi Atau mengulang ujiannya lagi Misalkan sempat ikut terus tidak lulus Nah ketentuannya adalah Kalian harus menunggu 45 hari sejak hari ujian yang terakhir gitu Jadi kalian harus nunggu dulu 45 hari baru bisa ujian lagi guys Seperti itu Nah untuk hasilnya sendiri Hasilnya kapan sih bisa kita dapatkan gitu ya Nah hasilnya ini akan langsung keluar Seusai kalian tes Jadi langsung gitu loh teman-teman langsung keluar Tapi untuk surat resminya sendiri Surat hasilnya itu baru bisa kalian akses Itu bisa dilihat di website atau situs resmi Situsnya itu namanya situs reservasi prometik ya Jadi itu 5 hari setelah tanggal ujian Itu paling lambat loh Untuk tanggal ujiannya Ini tuh bisa dilihat aja langsung di website-nya Tapi yang jelas ujiannya diadakan setiap hari Jadi lebih fleksibel kan teman-teman yang mau ikut bisa kapanpun gitu kan Nah untuk pembayarannya sendiri Di Indonesia ini biayanya tuh 400 ribu per ujian Jadi kalau misalkan kalian gagal Kalian harus bayar lagi 400 ribu dong Untuk ujian lagi Makanya seperti yang aku bilang tadi Jangan mau jadi donator untuk haritnya ujiannya Kalian harus pahami dulu materinya Baru kalian ujian biar sekali jadi guys Nah tapi ya 400 ribu ini tuh sebenernya terhitung murah sih Karena kalau kalian ikutnya di Jepang Ini kalian tuh harus bayarnya tuh lumayan sih guys Sekitar 7 ribu yen Atau mungkin kalau dirupiahin 800 ribu rupiah Wow dua kali lipatnya ya Nah untuk pembayarannya sendiri juga praktis banget Ada tiga metode Bisa pakai kredit kart Bisa pakai OVO Dan juga bisa pakai doku By the way saranku buat teman-teman yang gak punya kartu kredit Kalian tuh bisa pakai versi bank digital lainnya nih Yang kartu ATMnya tuh bisa dipakai untuk transaksi online Jadi sepengalaman aku Aku pakai Genius Jadi dia tuh bisa dipakai juga sebagai kartu kredit gitu loh teman-teman Praktiskan Nah buat teman-teman yang mau bayar cash juga bisa Jadi kalian langsung aja bayar atau samparin ke tempat registrasinya Jadi kalau mau beli vouchernya langsung ke tempat atau lokasi ujiannya teman-teman Lokasinya ada di Jakarta Ada di Semarang Ada di Bandung Ada di Medan Ada di Surabaya Dan juga ada di Yogyakarta Silahkan kalian bisa pilih yang paling dekat dengan lokasi kalian sendiri pastinya Jangan lupa kalian bawa KTP juga ya Nah sebenernya yang paling penting lagi sebelum kalian ikutan ujian ini Jangan lupa untuk bikin ID Prometric kalian ya Jadi kalian bisa langsung daftar di situs atau websitenya Nah jangan sampai lupa ID dan juga passwordnya itu harus selalu diingat-ingat Itu aja sih teman-teman sebenernya poin-poin pentingnya Nah intinya buat kalian Tadi aku udah mention berkali-kali Jangan mau jadi donatur untuk panitia ujiannya Jadi kalian lebih baik pelajarin dulu Pahami dulu nih materinya JFT Basic A2 tuh belajarin apa aja sih Kalian pahamin, hatamin Baru kalian ikutan ujiannya Pokoknya kalau yang mau dibantu sama anda Boleh langsung aja ikutan program akselerasi N4 Atau setara JFT Basic A2 di Wagomu Japanese Class Garansi 100% guys Kamu wajib coba sekarang juga kontak WhatsApp aku disini Oke guys intinya thank you banget buat kalian Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa juga buat di-share ke teman-temannya Yang pastinya tertarik untuk ikutan ujian JFT Basic A2 nih ya guys Dan kita bakal bertemu lagi di video-video berikutnya Aku Manda Arigato Mata nih Wih, keren banget kan ya Lupa lagi JT oke Bah, tuh dua hati Dia join di grup WhatsApp Kok grup WhatsApp? Ampun Ki dengan kem... Hei Yang pas Saha Kecuan Ki Mau Enak banget makan besok lagi kayak gini Wow Basic Basic lagi Nah sekarang aku akan Ini Ampun parah banget ya Dank橋 What do di Sigh 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 Terima kasih.